Hai 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 Maya Dari seberang Hehehe Hehehe Mama cat Tersang meninggalnya kenapa sih Hehehe Sama ibu Ngabangku 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 atulah ini pangkantur orang Ini pangkantur orang Tempat orang Terus itu balik Hah Ini tempat orang Kerajaan Aiyyye teh Lo digamgu Gita Gopang Lah Ini berarti tadi yang Maya Hah Maya Yang dari seberang Gugut dari seberang Gugut dari seberang Udah menaik kerasa ya Baru naik disini tadi Iya Itu tuh Kadang makanya saya nggak make sense Pertanyaannya apakah Karena memang disini kosong Dulu kan katanya ruangan ini kosong Sebelumnya kosong lama Katanya dulu emang serong Ruangan ini mas ya Iya Sebelum dijadiin kayak gini Iya Akhirnya jadiin kayak gini Karena biar nggak kosong Bahkan Kan Di lorong aja tuh pun nanyi Yang bau kotoran manusia Aku tuh sampe nanya Makanya ini kok bisa Bau kotoran manusia Gantai nih Karena kan ini jauh banget dari bawah ya Maksudnya Dari Tempat terbuangan gitu kan Itu jauh banget Kok bisa Oh mungkin ada problem Masalah di toilet Karena baru kesini Aku pikir Toilet posisinya disini Kok bisa disana Baunya Gitu Oh gitu Seperti itu Ini kalo sekarang nih ya Kalo setiap Stepping Horror Story nih Udah menjelang dari Pertengahan menuju akhir Ketika cerita kita udah semakin sensi Dan semakin dalam ngulik Dapur-dapur Soal itu Ya ini pasti dateng yang Nggak enak nggak enak nih Ya betul Ini siapa lagi Yang ini siapa Yang ini siapa Yang ini siapa Yang di belakangnya Zunen Yang ini yang siapa Yang di belakangnya komo saya Iya Yang ini yang siapa Eh nggak mau disentuh Yang ini nggak mau disentuh Galak nih Tuh kan Galak nih yang ini Ini yang siapa Eh Siapa Aduh 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 Yang ini yang punya dendam nih Hmm Oh Yang ini yang lawan Oh iya Udah Tapi kenapa kalau yang anak kecil Nggak bisa masuk ya masih Pol Anda kesini Hmm Takut Eh Oh takut Posisinya tuh selalu ada di depan pintu doang Tapi kepo Tapi cuma lari-larian doang Tapi Secara perwujudan tuh nggak Serem Cuman Maksudnya Biasa aja gitu loh Maksudnya anak-anak biasa Dengan kaos dan jelana pendek Tapi dia nggak pernah bisa masuk gitu loh Cuman diri doang Cep Buset Ini banggu banget yang ada di samping lo Mohon maaf Ini ketek saya udah panas 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 Iya Beneran Asli panas Masih bo Sudah pulangnya dah Gue juga berat banget Ini mukanya udah gitu ya Tapi Oh iya Udah nggak apa-apa ya Kita sambil cerita-cerita Cepi Udah berat dibahas Dari Dari pertama Itu kan dia kayak on off on off Pada fasenya Cepi itu bukan orang yang sensitif Di program sebelumnya Ketika kita liputan Masih Pol Dia mengalami kondisi-kondisi Kayak gitu Kerul juga gitu yang lain Tapi ketika cerita nih Tergantung ceritanya Dan tergantung siapa yang cerita Dia kadang-kadang bisa nyangkut Nah kayak gini nih Aku nggak tau nih Nah Nanti Cepi bisa berubah tuh Raut wajahnya berubah Konsentrasinya berubah Dia kenapa sih Emang bakat Terbawa akibat Jadi Itu yang menyebabkan Yang di luar-luar yang tadi nih Termasuk si mbak yang ini nih Nyangkut Terus ngikut Tuh Cepi 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 Eh bukan Dia tunggu lagi Yang ini siapa? Yang ini siapa? Gak suka sama mbaknya yang di belakang ya? Nama mbaknya ngomong gua nih Ini bukan nenek nih Ini lain lagi Siapa lagi? Ini kan siapa? Maya? Bapak Oh bapak? Bapak yang mana? Bapak mana pak? Bapak yang siapa bapak gue? Gak mungkin Gak mungkin Gua gak percaya Gua gak percaya Kalo kaya gitu nama bapaknya mas Cepi siapa? Ayo Ayo nama bapaknya mas Cepi siapa? Canda Gak mungkin gua gak percaya Siapa namanya? Siapa namanya bapaknya mas Cepi? Hah? Gak mungkin Siapa coba? Bukan bapak ya? Bukan kan? Tipu-tipu nih Tuhan Apahan lagi nyolet 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 Emang kita sabun Yolet nyolet Siapa? Hmm? Anak kecil Yang suka sama Cepi? Yang ikut dari sumbang Tadi lagi Oh sama aku Suka sama aku Oh Yang nenek nyolet Suka sama Cepi Oh suka sama Cepi Lah ini berarti tadi yang Maya Hah? Maya? Yang dari seberang Gugel takut Hah? Aduh Yang bener dong Dari mana sih? Mbak Maya dari mana? Seberang Oh dari seberang Yang Maya kan? Seberangnya dimana? Maya nih ganjeng nih Seberang situ Dia centil banget Seberang mana sih? Eh emang gak ada? Seberang mana sih tadi? Seberang mana? Tuh ditanya sama Cepi Seberang Parkiran Parkiran mana? Parkiran motor Yang ada masjid Parkiran motor Iya pohon banyak Pohon sebelah mana? Di parkiran Gang damai Siapa yang parkir di gang damai? Nah Ntar gang damai Balik ke pohon Mujur Eh jangan ngelek ngelek Ntar Maya punya alam sendiri Punya Makhluk sendiri Yang bisa digangguin Gak boleh gangguin manusia Oke? Takut dah Balan Ini Ini Balulan Balan ya? Ini balulan Cep Cep Nggak gue mau ceritanya Itu Yang itu Lo baik-baik Tuh ganjennya tuh Nggak emang ini sih Masih belum gue ceritanya akhirnya nih ya Pernah Ada Beberapa orang yang ngomong Sama saya Ya dia bisa ngeliat lah ya Memang katanya Karuhunnya saya ini Yang katanya ada Sama saya itu yang turunan Itu karismatik banget Makhluknya Apalagi sama cewek Oh gitu memang? Punya Pangor Ini Apa sih? Daya tarik gitu ya Nah itu Makanya Yang bikin Gue jadi gue gak boleh ceritanya Sebenernya Kau kata kameramen juri Yang katanya Jadi Apa namanya Karena itu Pernah Ngomong Pernah Orang itu gak pernah ngomong Waktu Dia tiba-tiba Dia tiba-tiba ketemu saya tuh diem Diem dulu Lama banget gue om Diem ya Terus akhirnya Baru dia salam lagi ke gue Terus baru dia ngomong Pernah masuk Kalimantan? Iya pernah Ketemu sama cewek cakep banget Iya gue bilang gitu Sebenernya gue ngomong dong Ya ketemunya telanjang Ceweknya itu Dimana? Gue dibawa masuk ke hutan Dimana? Di sungai Gak maksud gue di sungai Ketika lo lagi mau mancing di sungai Iya Oke Karena gak nyampe ke tempatnya Gue berhenti dulu di tengah hutan Gue nenda Alakadarnya Gue tidur Nah di tidur gue itu Gue dimimpiin Ketemu cewek cakep mimpin Tampun Rambutnya panjang Telanjang Dan itu kejadian gak cuma sekali Jadi ntar Gue masuk ke Kalimantan mana lagi Begitu lagi dimimpinya Pasti kayak gitu Tapi orangnya makhluknya beda-beda Beda-beda Dan gue gak pernah inget Jadi setelah gue banget tuh Gue gak tau makhluknya itu kayak gimana Dan Gue gak tau ya Gue ini mungkin perasaan gue aja Atau gue gak tau bener Tapi Akhirnya Kayak kameramen-kameramen gue tuh udah ngerti Kalo gue masuk daerah itu Walaupun dibilangnya panas ya minta ampun Gue nginjekin kaki di situ Pasti hujan Jadi gue sial sih sebenernya buat gue Karena gue kalo mancing kan harusnya Panas ya kemarau ya Kalo hujan kan jadi keruh ya Kalo buat orang-orang ternyata itu berkah katanya Jadi gue nginjekin kaki di situ Gue disambut Ngomongnya sih gitu Hujan Tapi ini wala walam ya Gue gak tau percaya kayak gitu kan Terus Gue kalo dikabar orang nih Kemarau cep Udah 2 hari Oh berarti gue bisa masuk dong Karena Hitungan gue kalo misalnya kemarau Pasti seminggulah Gue masih bisa pancing Nyampe situ gue nginjekin kaki ya Pek Gue masuk hotel Deres Hujannya Pasti kayak gitu Katanya sih itu sebenernya berkah Karena lo dijamuk Disambut ya Dijamuk Gue gak tau karena yang dibelakang gue ini Gitu gitu jadinya mas Tapi emang bener Ya kalo sandai biasa Ibadah Rajin ibadah Insya Allah sih Tapi musrik gak sih jadinya mas? Karena kan saya bersekutu sama jin Iya gak sih? Enggak ya? Kita kan Ihtiar ya ibadah gitu Tapi selama di jalan Allah sih Insya Allah sih gak musrik ya Gue takut sih pok Saya takutnya ini sih mas Kalo saya takutnya Yang penting satu jangan fokus ke Oh gue bisa nyembuhin orang Oh gue bisa gini gini Sama saya takutnya jadi kita kabur Kalo gue ya Kecuali mungkin nanti gue gak tau ya Pokoknya tuntutan ternyata Ada yang sakit Dan gue harus benger-benger obatin Karena gue yang bisa nyembuhin Mungkin ya gue Sebenernya sih sering Tentas sengaja Tentas sengaja Saya nyembuhin orang Kalo flashback sih Kalo belakang gitu Ada yang curhat lagi sakit Mungkin gue lagi sakit lagi Coba-coba dipegang Iya mas Ipul fasenya lagi retro dia Nato cognizor dia Oh gitu mas Lagi nge-flashback Ya Alhamdulillah sih kalo emang bisa nyembuhin orang ya Kalo saya sih mikirnya gitu aja sih Tapi sekarang masanya gimana Cah? Gue enakkan kan? Kenteng? Iya Soalnya pindah Oh pindah Bapak udah mau nge Maya yang tadi Kenapa akhirnya gue bereaksi agak keras dan marah Karena dia karakternya ganja Hmm 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 Dan dia karakternya ngeganggu Hmm Apa ya bilangnya bahasanya ya mas Ipul ya Hmm Hmm Gak ada bahasa aja Genit kali ya Lebih dari genit itu Lebih dari itu ya Lebih dari itu ya Lebih dari genit itu Gimana cara Gimana cara ketika menguasai tubuhnya Buen Terus main mata Kek Kek Yampung Kan Reset Jadi Gimana? 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 Tessa Mas Ipul Salah Menurut mas Ipul nih Sepengetahuannya mas Ipul Kondisi yang tadi Tessa alami Kita kan gak tau Kita manusia Pengetahuannya terbatas Wallahu alam Apakah Tessa ini adalah wujud dari jin Asli jin Atau Dia adalah Korin Dari Anak kecil yang memang Meninggal Akibat dia niaya yang tadi berdasarkan cerita si Tessa itu Nah Ini Yang mana menurut mas Ipul? Yang Korin Yang Korin Jadi artinya Korin ini ketika dia Menjelma menjadi Si orang Si Si Almarhum yang meninggal itu Dia menyerap cerita-cerita itu Betul Jadi ikut merasakan penderitaan Ketika si manusianya itu menderita Iya Jadi Mas Ipul Kirim doang lah Bu Tessa yuk Kasian Soalnya Kasian sih anak kecil Dia gak punya apa-apa Dia gak punya dosa sih sebenernya Buat semua yang ada disini juga deh ya Kita doain Semoga Tenang lah ya arwahnya ya Terus diterima juga Terus bisa Bisa lebih tenang lah Gak ganggu yang disini juga Terutama membaulan juga Kasian juga soalnya Berdoa menurut agama Kepercayaan masing-masing Dipersilakan Selesai Kemudian sih Terus ini tesanya Senang ya Ulan Temennya Ulan tuh Ulan Banyak efek baiknya Atau efek buruknya Berbagi cerita sama mereka Kalo dari Ulan ya Baik sih Oh Lebih tenang gitu Lebih plong gitu pikiran Mau mencoba Berbagi sama Kama manusia aja gak Dibandingin sama Susah sih Zaman sekarang Susah dicari Kayak gitu orang kayak gitu Oke Kalo sekarang kan Abis cerita-cerita gini Ngerasa plong gak sih Bisa berbagi sama kita-kita Bisa ngobrol sama kita-kita Jadi Lepas nih sekarang ya Biasanya Ulan gak bisa kayak gini kan Iya enggak Bisa lepas nih ngobrolnya sama kita Ngerasa lebih plong gak sih Iya lumayan Ngerasa lebih ada temen yang ngedengerin gak sih Ada Ada manusia yang mau dengerin Ulan ibaratnya Iya Pesen dari versi mas Ibol Untuk Ulan Untuk semuanya dong Dan Penonton yang mengalami kondisi yang sama seperti Ulan Untuk Ulan paling pertama itu ibadalan Rajin ibadah rajin ngobrol Share ke temen-temen Kelukesah apa gitu Jadi segala sesuatu jangan dipendem Luapin aja luapin 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 Kalo memang ada masalah Ada sesuatu Omongin aja Oke kita terima kasih banget buat Mas Siti Udah nyata Udah Mau luangkan waktunya Padahal udah harus udah pulang Mbak Ulan juga harus udah pulang Terima kasih banyak Mereka-mereka masih mau kerja juga pagi-mereka Iya mudah-mudahan Mas Ibol sehat Juga Mbak Ulan sehat Silahkanlah mi kita tetap terjaga Semua yang pulang malam ini Selamat sampai rumah Sehat sampai besok pergi lagi ya Amin Saksikan terus Jangan subscribe ya Jangan subscribe ya Jangan subscribe ya Dan juga tonton cerita-cerita lain di ngerinya trans7 Ya kita jumpa lagi nanti ya Gak tau kapan Lagi nanti kita jumpa lagi Udah mulai nonton semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Jangan subscribe Jangan subscribe Jangan subscribe Jangan subscribe Jangan subscribe